Timnas Indonesia akhirnya lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah dilaga akhir grup F, berhasil menumbangkan Timnas Filipina dengan skor meyakinkan yakni 2-0. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua gol Timnas Indonesia disarankan oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Rido pada menit ke-56. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia menjadi tim satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke babak final Piala Asia 2027 tanpa jalur kualifikasi. Pada putaran ketiga, Timnas Indonesia akan bergabung dengan 17 tim lainnya yang lolos dari babak kedua. Kemudian 18 tim tersebut akan dibagi kembali menjadi 3 grup, yang masing-masing grup terdiri dari 6 tim. Masing-masing tim nantinya akan bermain 10 pertandingan dengan basis kandang-tandang, yakni 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Dua tim peringkat teratas dari setiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan untuk tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali bertarung di babak berikutnya untuk memperebutkan dua tiket tersisa dan satu tiket playoff. Dan inilah jadwal pertandingan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ke-1 akan berlangsung pada tanggal 5 September 2024. Pertandingan ke-2 akan berlangsung pada tanggal 10 September 2024. Pertandingan ke-3 akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2024. Pertandingan ke-4 akan berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2024. Pertandingan ke-5 akan berlangsung pada tanggal 14 November 2024. Pertandingan ke-6 akan berlangsung pada tanggal 19 November 2024 Pertandingan ke-7 akan berlangsung pada tanggal 20 Maret 2025 Pertandingan ke-8 akan berlangsung pada tanggal 25 Maret 2025 Pertandingan ke-9 akan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2025 Pertandingan ke-10 akan berlangsung pada tanggal 10 Juni 2025 Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka Bukan tidak mungkin Timnas Indonesia kali ini bisa ikut serta dalam perhelatan sepak bola terakbar yakni Piala Dunia 2026 Terima kasih telah menonton!